BNNPDI melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi advokasi program ketahanan keluarga anti-narkoba berbasis sumber daya pembangunan disa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023 bertempat di Kaloran Kepek Kapanewan Onosari Kabupaten Gunung Kitul kegiatan ini bertujuan untuk adanya laporan pelaksanaan program desa bersinar oleh BNNPDI dan dari pemerintah desa adanya dukungan dari stakeholder yaitu pemuda Gunung Kitul dan pemerintah Kaloran sendiri untuk kebijakan program desa bersinar selanjutnya dan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan program desa bersinar sehingga kegiatan BNN untuk mengasar ke Gunung Kitul ini khususnya di Kaloran Kepek hari ini adalah evaluasi tentang program-program fasilitasi yang diberikan kepada desa atau Keloran Bersinar di Keloran Kepek intinya kita mau evaluasi program-program yang telah dilakukan kita tadi sama-sama mendengar bahwa apakah program yang telah BNN berikan kepada masyarakat di Kepek itu sudah dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar masyarakat tadi dari laporan-laporan per masing-masing apa itu segmen itu ternyata membuahkan suatu hasil karya inovatif yang luar biasa dan dia sanggup untuk melaksanakan mendaklanjuti program yang telah diberikan oleh Kepek intinya kita masing-masing kabupaten itu ada gerakan-gerakan tentang payah P4GN supaya terbentuk Hai apa tuh desa-desa bersih narkoba sehingga tingkat kerawanan mereka yang tadinya itu apa bahaya atau waspada itu bisa meningkat menjadi was apa tuh menjadi siaga atau aman sehingga harapan kita semuanya tentunya Jogja ini sebagai kota pelajar kota pendidikan itu apa tidak banyak yang nyelaskanakan apokal kegiatan ini dihadiri oleh seluruh elemen yang ada di kaloran kepek dan juga perencanaan BNN PDI bidang rehabilitasi BNN PDI bidang P2M BNN PDI dan bidang pemberantasan BNN PDI kegiatan ini juga dihadiri oleh stakeholder dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul yaitu dari Badan Kesbang Pol Gunung Kidul dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Keloran Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana ya hari ini rangkaian yang paling kali dari puncak kegiatan bahwa tahun ini KPSPG desa bersinar desa bersinar koba tahun ini kami bersama dengan karanggurut kalian kita dipilih menjadi ya istilahnya pilot proyek lagi dari program BNNP salah satu adalah bagaimana pendampingan kemudian sosialisasi bahkan pada kegiatan-kegiatan yang usung-usungnya adalah bagaimana meminimalkan dampak narkoba peka anak-anak muda dan masyarakat KPSP itu ya ya Jadi sekali lagi kami sampai kebawa KPSP sebagai pisah bersinar berarti kita hero masalah narkoba tapi karena beberapa kali jika itu juga ditenggarai bagian dari pergadaran narkoba sekipun penggunanya itu masih dalam langkah pemula-pemula tapi kita tutupi kemudian dan berdebat dengan kita sebagai pisah bersinar di kita dan pendampingan kolaborasi antara topa masyarakat topa gama lembaga termasuk dengan anak-anak muda orang menaruh bagaimana meminimalkan peluang telah untuk narkoba masuk ke wilayah KPSP itunya semakin banyak kita memberikan ruang gerak positif pada anak muda Insya Allah akan meminimalkan peradaran aku bayar kami yakin kalau semua menjadi kegiatan bersama kegiatan bersama Salah bisa bersinar mengatakan feedback mengabarkan dari Kabupaten Gunung Kidul mawa dari rawan untuk Jogja berkabar